Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Para pecinta burung perkutut lokal alam Dimanapun kita semua berada Pada kesempatan kali ini Kami ingin membahas salah satu contoh Burung perkutut lokal alam Yang tidak cocok dengan sangkarnya Dia tidak suka menempati sangkar tersebut Cirinya bagaimana Satu kita bisa lihat di video Dia mengacak-ngacak makanan Makanannya yang berada di tempatnya Yang kedua Ekornya sampai rusak Dia ngelapak terus Padahal ini termasuk Burung perkutut lokal alam Yang kami miliki yang cukup sudah lama Ini Dua ciri yang menonjol Dan yang ketiga Dia tidak mau manggung Teralias dia ngambek Itu Tiga ciri burung perkutut lokal alam Yang tidak cocok dengan sangkarnya Yang pertama Dia mengacak-ngacak makanannya Yang kedua Dia ngelapak Ekornya sampai rusak Kayak begitu Yang ketiga Dia Males manggung Atau Ngambek Langsung saja kita bahas Burung perkutut lokal alam Memang memiliki Keunikan dan Cara Adaptasinya Masing-masing Nah ini salah satu Contoh apabila teman-teman Atau rekan-rekan Menjumpai Atau melihat Burung perkutut lokal alam Yang memiliki Ciri-ciri Kayak yang kami sebutkan Di awal video Yang pertama Dia mengacak-ngacak Makanannya Sampai Tidak karu-karuan Di bawah itu tadi Sedangkan Yang kedua Dia merusak Ekornya Ekornya Dia tidak mau menata rapi Yang ketiga Dia malas manggung Ini salah satu Tiga ciri Burung perkutut lokal alam Yang tidak cocok dengan sangkarnya Ini Ini contoh yang kedua Ini burungnya Yang cocok Ini biasa-biasa saja Burungnya tenang Santai Makanannya juga tidak ada Acak-acak Ekornya juga rapi Normal Seperti biasa Seperti burung Pada umumnya Ini yang cocok dengan sangkarnya Atau tidak bermasalah Kalau yang Di awal video Yang sebelah kiri ini Sangat jauh Perbedaannya Ekornya Lihat sendiri Kita bisa lihat Sama-sama tenang Burungnya cuma Ekornya sampai rusak Begitu Tidak rapi Kita bisa lihat Makanan Dia yang berada di bawah Dia acak-acak Ngaru-karuan Yang ketiga Dia tidak mau manggung Itu salah satu Ciri Burung perkutut lokal alam Yang tidak cocok Atau tidak mau Dengan sangkar tersebut Ya Saran kami Kalau masih ada Sangkar yang Masih kosong Kalau Saran kami Dipindah Siapa tahu Dia Bisa Kembali Seperti semula Karena kemarin Itu memang Sempat kami pindah Posisinya Kami karena Posisi Pas waktu itu Sangkarnya Nge-press Jumlahnya pas Ini terpaksa kami Geser Burung ini Dulunya rapi Ekornya rapi Seperti Yang lain Seperti temannya ini Kayak gini Ekornya rapi Normal Tidak ada masalah Begitu Kami Pindah Sangkar Ternyata Reaksinya Berubah Jadi kita bisa lihat Sangat jauh Perbedaannya Antara Burung yang Cocok Dengan yang tidak Ini Dengan sangkarnya ini Ini yang cocok Yang depan kita Ya ini yang Sebelah kiri ini Yang Ibaratnya kurang cocok Dia Hambur-hambur Makanannya Ekornya Sampak gitu Gelabak Dan juga Males Manggung Ya memang Kadang Kalau Kita Menyiasatinya Ya harus Dengan sabar Mau bilang bagaimana Karena Hampir rencana Mau Kami Tukar lagi Dengan Sangkar yang lain Siapa tahu Dia Menunjukkan Atau reaksi Yang lebih bagus Daripada Kayak gini Dilihat juga Tidak enak Baru kita juga Jengkel Lihat Posisi makanannya Diacak Acak Enggak karu-karuan Begini Ya Itulah Reaksi Burung Perkutut Lokal alam Jika dia Tidak Cocok Dengan Sangkarnya Itu yang Menonjol Itu Yang kelihatan Kayak gitu Ekornya Enggak karu-karuan Makannya Diacak Dan dia Males Manggung Ini Ibaratnya Kalau rekan-rekan Atau teman-teman Bercinta burung Berkutut Lokal alam Apabila Menjumpai Hal demikian Enggak usah panik Enggak usah khawatir Itu cuma Dia Enggak mau Berada di Sangkar Kayak gitu Bukan dia Stress Enggak cuma Dia kurang pas Kurang nyaman Apabila Nanti kita Sudah Pindahkan Ke Sangkar Yang Semula Kemungkinan Dia juga akan Normal Itu butuh adaptasi Dan dia Ibaratnya Sudah kita Taruh disitu Lebih dari Dua bulan Ternyata Dia kelihatannya Kurang pas Atau kurang cocok Itulah Koreksi dari burung Berkutut Lokal alam Jika dia Tidak mau Atau tidak Pas Dengan Sangkarnya Dia akan Mengeluarkan Reaksi-reaksi Yang Kayak gitu Tiga reaksi Kayak gitu Tadi Itu Ibaratnya Bikin kita Juga Kadang Ya mau bilang Bagaimana lagi Namanya Kadang kemarin Waktu Pas Kebetulan Perkututnya Datangnya Sama-sama Akhirnya ya Kita Pisahkan Kita comot Yang mana Yang ini Kita masukkan Tapi ternyata Yang lain Nyaman-nyaman saja Aman-aman saja Seperti yang di depan ini Aman-aman saja Tidak ada masalah Tapi Burung perkutut yang lain Ada yang lebih sensitif Dan mungkin Lebih sedikit Agak Manja Akhirnya Ya Kayak gitu Ya ini Kita bisa lihat Reaksi ekornya Diaca-aca Enggak rapi Enggak karu-karuan Kayak Apa itu Dilihat aja Enggak enak Ini kalau Itu makanan Di bawah Sampai Enggak karu-karuan Itu Dan biasanya Dia sudah Kalau begitu Biasanya Langsung Ngambek Enggak 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 suaranya Itulah Tiga Reaksi Apabila Burung perkutut Lokal Alam yang kita miliki itu Tidak Cocok Dengan Sangkarnya Kami Kami juga Baru menyumpai Saat ini Baru kali ini Kami menyumpai Burung perkutut Yang memiliki tipe Kayak gini Kami juga Cukup Penasaran Sebenarnya Tapi Nanti kami Daripada Kami Biarkan saja Malah berlanjut-lanjut Kurang bagus Lebih baik Kami Akan Memindahkan saja Ke Sangkar yang lain Siapa tahu Dia akan Ada perubahan Yang positif Contohnya Hal-hal yang bagus Kita pelihara Itu kan juga Biar tampilannya Juga bagus Menarik Kita Lihat Ulusnya Ekornya Sayapnya Rapi Sepelah kanan Ini Depan kita Sangat beda Jauh Pemandangannya Apabila kita Melihat Burung perkutut Lokal Alam Yang kita rawat Paksanya Kayak gini Sedih Kayak gitu Ini Buat Perbagi Pengalaman Apabila Rekan-rekan Atau teman-teman Menjumpai Hal yang serupa Apabila Burung sudah Nyaman Sudah Srek Dengan Sangkarnya Lebih baik Dibiarin saja Jangan Dipindah-pindahkan lagi Ya akhirnya Kayak gitu tadi Makanan Diacak-acak Ininya Diacak-acak Ekornya Diacak-acak Enggak Mau manggung Waduh Bikin kita juga Yang melihat Sepet